Bismillahirrahmanirrahim Masalah Tuhan kata beliau Permasalahan yang baru Ada orang mengontrak Suatu rumah untuk ditinggalin Orang tersebut ingin Membangun Di rumah tersebut Mahzan Semata gudang Jadi kontrak rumah Tapi dia ingin bangun gudang Nah hukumnya bagaimana Membangun tanpa izin Dia ngontrak suatu rumah Rumahnya ada Ada halamannya Ada pekarangan yang masih luas juga Nah dia ngontrak di rumah itu Tapi dia ingin bangun gudang Tanpa izin pemilik rumah Hukumnya bagaimana itu pembahasannya Faham ya insyaAllah ya Nah al-Ijabah jawabannya Al-Mustajir la yamlik Al-Yazida Al-Yazida Pengontrak Penyewa Itu tidak memiliki sedikitpun Untuk menambahkan Atau mengurangi Yang ada dalam rumah tersebut Rumah yang dikontrak tersebut Kecuali dengan Kesepakatan pemilik rumah Penting ini ya Jadi kalau antum Kontrak rumah Itu antum Jangan menambahkan Wala ngurangi sedikitpun Kecuali izin dulu Bagaimana Pak Kalau seandainya Rumah ini Tambahin Kipas angin misalkan Atau ditambahin AC misalkan Atau Na'am barakallahu fikum Ditambahkan dalamnya WC misalkan Izin dulu Kenapa harus izin dulu Karena khawatir pemilik rumah Nanti gak ridho Faham ya Antum udah bangun Ternyata dia gak pengen Kan dihancurkan lagi Ruki Jadi caranya Harus ada kesepakatan Dengan pemilik rumah dulu Penting ini Kalau si pengontrak Melakukan sesuatu Pembangunan Atau yang semisalnya Tanpa sepengetahuan Pemilik rumah Atau yang mengontrakkan Maka boleh Pemilik rumah Atau Barakallahu fikum Yang mengontrakkan rumah tersebut Boleh mengharuskan Dia itu menghancurkan Allah gak terima Mau bangun Ya izin dulu Ini Bangun apa ini Bagasi pak Hancurkan Misalnya pemilik rumah Ya harus dihancurkan Karena pemilik rumah Gak ada itu Jadi caranya itu Yang lebih tepat Izin dulu Boleh gak pak Ini kan Berhubung Kemarin belum punya mobil Tapi alhamdulillah Ini pekan ini Usahanya sukses Bisa beli mobil avansal Nanti Untuk bagasinya gak ada Boleh gak anak Bangun bagasi disini Paham ya Bagasi atau garasi Hah Apa Garasi ya Nah orang itu bagasi ya Garasi ya Boleh gak mohon garasi Kata dia Boleh silahkan Diizinkan Masalah Tapi kalau itu bangun langsung Tanpa izin Jangan Kenapa Khawatir pemilik rumahnya Gak setuju Paham ya Khawatir pemilik rumahnya Tidak setuju Na'am Barakalwafikum Seperti itu Mahu misalnya ya Na'am Kita lihat lagi Ini bagus sekali Pembahasannya ini ya Na'am Dua Dan dia Berhak juga pemilik rumah Untuk meminta dia Tahun jawab Setinya Semua yang ditimbulkan Atas bangunan tersebut Berupa kerusakan tanah Dan juga Yang semisal itu Lakuk rusak tanahnya bagaimana Kan fondasi Bangun 6 garasi Kan mungkin fondasi Dulu kan Rusak tanahnya rusak juga Dibongkar juga Paham ya Dibongkar Dicor Atau misalnya Paham ya Jadi disitu Semuanya tahu jawab dia Karena apa Karena pemilik rumahnya Tidak Maha misalnya Ini ya Orang Terkadang Tertipu disini ya Apa hukumnya Mengambil Bunga Harta Dibang Yang ada ribanya Jadi orang Nabung 500 ribu Ternyata Setelah setahun Berbunga menjadi 550 ribu Nah hukum mengambil bunganya Itu apa hukumnya itu loh Faham ya Maksudnya nih Kan sudah kita lawati Kesimpulannya Untuk masalah bunga Uang riba Itu haram Dibindakan untuk pemiliknya Faham maksudnya Jadi kalau misalkan Dia taruhnya punya uang riba 50 juta 50 juta Ini haram Bagi pemiliknya itu Untuk menggunakannya Faham Terus bagaimana Solusi dan untuk Berlepas diri Dari uang tadi itu Namanya taholus Taholus itu berlepas diri Bukan sedekah ya Sedekah gak terima Karena uang haram Taholus itu hanya Berlepas diri Nah caranya bagaimana Para ulama telah menjelaskan Caranya Bertaholus dari uang riba Satu Disalurkan kepada Fasilitas umum Jalan raya Wisi umum Kepentingan umum Kalau masjid Upayakan jangan Karena masjid Upayakan dibangun Dari uang yang halal Yang kedua Diserahkan Memang Fukura Atau orang yang butuhkan Itu boleh juga Tapi niatnya apa tadi Taholus Bedakan ya Taholus itu Bukan sedekah ya Taholus hanya Berlepas diri Dari uang tersebut Paham Karena ada pendapat Yang mengatakan Uang itu dihancurkan Dibakar Dihanguskan Itu pendapatnya Wallah Alam itu Sebenarnya Kalau dilihat dari sini Manfaatnya Kurang tepat juga Cuman kalau inisiatif dia Dia gak berdosa Kenapa gak berdosa Karena yang dia bakar Wah haram Faham maksudnya ya Faham Jadi caranya bagaimana Yang pertama tadi Itulah ditempuh Selama ini Para ulama menyarankan Diserahkan ke fasilitas umum Ke fasilitas umum Mungkin jalan raya Mungkin di pelosok-pelosok Daerah itu kan Masih jalannya rusak Itu ya Disalurkan situ Ini pak ada uang Tolong diberikan semen Sama Sama Batu Sama Nah barakatuh Fikum pasir Untuk apa Menyemen jalan Jalan raya ini Atau misalnya Itu gak masalah Tapi kalau dimanfaatkan Sama pemilik Uang itu haram Faham ya Karena ada pertanyaan Bagaimana uang riba Kok malah dikasihkan Fukor al-Masakin Kita katakan Uang riba tersebut Haram bagi pemiliknya Tapi kalau udah Diserahkan Fukor al-Masakin Itu bagaimana Kan menggunakannya halal Karena Transaksinya Penyerahan itu kan halal Memberi Menerima Halal gak Halal Yang riba Yang haram itu kan Pemilik harta itu Ketika Dia nak guang di bank Atau pinjam-injam di bank Faham maksudnya sekarang Itu kesimpulannya Kita baca ini Dia terlebih jelas Apa hukumnya Mengambil Bunga harta Yang ada di bank riba Apakah aku tinggalkan Untuk mereka Biarkan itu Atau aku mengambilnya Kemudian aku merusaknya Membakar Misalnya Atau aku sedekahkan Dengannya Jawabannya Jawabannya Lebih memilih Hati-hati Al-Ijabah Jawabannya Jawabannya Yaku Allah Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Wahai orang yang beriman Bertakwalah kalian BerAllah Ta'ala Dan tinggalkan Sisa-sisa riba Tinggalkan Lafad tinggalkannya Menunjukkan Jangan diambil Tinggalkan pokoknya Sisa-sisa riba Ini penting Jika kalian Tidak mau mengerjakan Sudah tahu itu riba Kok malah Tidak mengerjakan Malah senang dengan riba tersebut Fa'danu biharbin Minallah Rasul Kumandangkalah Peperangan Melawan Allah Rasulnya Perang Karena ini ya Kalau sudah berperang Melawan Allah Rasulnya itu Ngeri Nah Karena Karena Tidak akan menang Tidak akan pernah menang Bagaimana Melawan Allah Rasulnya Kok menang Nah Kita lihat Tapi kalau kalian tobat Maka Untuk kalian Harta Inti milik kalian Antum Nyimpannya 500 juta Di bank Nah 500 juta itu milik antum Ambil yang 500 itu Sisanya gak usah diambil Berdasarkan ayat ini Faham maksudnya Taruhlah antum Nyimpan sudah 500 juta Bunganya Adalah sekitar 50 juta Misalkan Nah itu yang antum Milih antum Antum ambil Itu harta antum Yang 50 Tadi ribanya tinggalkan Yang 500 juta Antum ambil Faham maksudnya ini Mahu insya Allah Ayo kita lihat lagi Nah Kalian tidak mendolimi Dan kalian tidak Didolimi Maksudnya bagaimana Kok dibilang Kalian tidak mendolimi Karena Barakalavikum Ketika kalian menyimpan Uang disitu Uang antum dipakai Untuk mendolimi rakyat Mendolimi orang lain Yaitu apa Sama pihak bank Dipinjamkan orang-orang 50 ribu Minjamkannya Misalkan Atau 500 ribu Membalikannya 550 ribu Berarti kan apa Ada riba di situ Mendolimi atau enggak Mendolimi Menjamkan 500 Membalikkan 550 Paham ya Nah Dan kalian tidak Dolimi Kenapa tidak Dolimi Karena harta kalian utuh Harta kalian utuh 500 juta Nah Jadi ini perlu Diperhatikan baik-baik Menyimpan uang Di bank itu Babnya sangat sempit Bukan luas Sempit sekali Maksudnya Bagaimana Jangan bermudah-mudahan Para ulama sampai Membahas itu Mereka semuanya Memperbolehkan Kalau ada lapat apa Darurat Paham ya Kalau ada lapat Darurat Kalau darurat Baru boleh Tapi daruratnya Bagaimana gitu loh Kan enggak Enggak bermudah-mudahan Anak-anak darurat Ustaz anak enggak bisa Lagi nyimpan uang ini Di rumah Berapa uangnya 250 ribu Katanya Darurat 250 ribu Dikar kantor selesai Paham ya Darurat itu Kalau misalkan Uangnya emu-emuan Kemudian Khawatir nanti Kalau fiku Misalkan khawatir hilang Khawatir pencurinya Merajalila Terus misalnya Pokoknya enggak aman lah Itu masuk dalam Kategori darurat Tapi masih ada solusi Sebagian mereka Memberikan solusi Kalau anak pernah ditanya Itu solusi yang terbaik Itu Lebih aman juga Insyaallah Diberikan Emas batangan Emas batangan Barakulahuikum itu Kalau bagus Kualitasnya itu Insyaallah bagus Paham ya Tak kasih gambaran aja Walaupun itu belum punya Atau misalkan Suatu ketika mau punya Ada dua macam Emas batangan itu Dua macam Yang terkenal Emas antam Mas semar Mas semar Mas antam ini Kalau mas antam Milik negara Milik Republik Indonesia Negara lah Milik pemerintah lah Itu harga lebih mahal Biasanya nomornya 99,9% Itu udah Kalau dihitung karat 24 karat lah Paham ya Itu mas batangan Mau beli yang Satu gram juga ada Dua gram juga ada Lima gram juga ada Yang satu kilo pun ada juga Nah uang sebanyak itu Kalau dibelikan emas batangan Jadinya berapa bang Sedikit kan Antum beli Satu batang ini 10 gram 10 gram Satu batang itu Itu udah uang udah berapa Kurang lebih 10 juta Udah Paham ya Nah kalau teman Satu kilo Satu kilo Satu 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 kilo Itu sudah Ratusan juta Sudah bisa Maksudnya apa Maksudnya Kalau ada solusi yang lain Jangan simpan duang di bank Belikan emas batangan Simpan tempat rahasia Nah Berapa Kalau Orang ada yang tahu Ketua antum dan Satu orang yang Mungkin antum percaya Paham ya Itu Paham ya Karena rahasia Gak boleh lebih dari dua orang Gak boleh lebih dari Dua orang rahasia Itu dua orang Kalau terpaksa Harus rahasia Kemudian yang kedua Kalau seandainya Gak dibelikan emas batangan Dibelikan tanah Dibelikan apa ya San Dibelikan tanah Di tempat strategis Itu penting itu Biar pengalaman nanti ya Karena kalau Tanah itu Nah barakat Allah Tanah itu Kalau di tempat strategis Insya Allah Harganya gak turun Naik Paham ya Kalau gak percaya Nanti buktikan nanti Kalau punya rezeki misalkan Paham ya Karena tanah itu Tempat strategis Dibikin apa Sertifikatnya selesai Itu aman Insya Allah Tapi kalau bermudah-mudahan Kebang jangan Bang itu sangat Fulit sekali Antum kalau dia terbiasa Nyimpan di situ Kadang kalau antum Mau keluar gak boleh Kalau alam antum Tahu gak bang Jadi kalau dia terlanjur Nyimpan Sering nyimpan di situ Banyak nyimpan di situ Kadang mau keluar Dia langang-langangin kan Karena apa Karena istilahnya Istilah mereka nasabah Sudah banyak gitu loh Paham ya Nah barakat Allah Kemudian Uang antum Dipakai ritual ribatan itu Nah terus bagaimana Solit yang terbaik Kalau punya ATM Rekening Hanya untuk ngirim Dan menerima Ngirim Terima Nyimpan Jangan Nyimpan Upaya akan hindari Dikirim 5 juta Tarik 5 juta Kirim 10 juta Tarik 10 juta Hanya untuk perantara saja Itu yang dikuatan Sheikh Muhammadin Hizam Mofokohullah Bahwasannya Sarana-sarana Yang sanggih teknologi Teknologi zaman sekarang ya Rekening ATM itu Hanya untuk ngirim Nyimpan Ngirim Dan menerima saja Nyimpan Upayakan jangan Karena apa Uang sedikit Apapun yang akan simpan di situ Kita gak tahu Bahkan apa Bisa jadi digunakan Untuk mereka ya Jadi kita lebih baik Berhati-hati Lihat lagi Maka gak halal Bagi seorang mengambil riba Lihat Allah Ta'ala Dikaren Allah Ta'ala Berkata Tinggalkanlah Sisa-sisa riba Dan Allah Ta'ala Mengatakan Jika kalian tobat Maka Milik kalian Harta-harta Inti kalian Faham maksudnya ya Harta-harta inti Faham ya Kalau antum Nyimpannya 500 juta Ya 500 milik antum Antum ambil semuanya Gak masalah Tapi Nambarokalafikum Ada pun uang riba Uang bunganya Jangan diambil Faham ya Sekarang Nambarokalafikum Kebanyakan mereka Mengataslanakan riba Dengan apa Dengan bunga Atau dengan bonus Atau dengan denda Jangan tertipu Antum kalau Kredit motor di dealer Itu hati-hati Karena dealer itu Biasanya Mengataslanakan ribanya Itu dengan denda Terlambat denda Terlambat denda Itu padahal riba Aslinya Pak Menom Kontan berapa pak Kontan 10 juta Kalau kredit 12 juta 500 Sampai kapan pak Ya ini dibayar Dalam waktu 3 tahun Nah ternyata 3 tahun Terlambat Gak bayar Di denda Dendanya ini riba Pak Menom Penyesan Dendanya riba Transaksi jual beli Itu ada 2 Nakdan Namanya taksidan Nakdan itu kontan Nakdan itu kontan Taksidan itu kredit Kredit itu boleh Tapi jangan dinaikkan lagi Kalau terlambat Nah barakallahuikum Kalau terlambat Jangan dinaikkan lagi Terus bagaimana Kalau terlambat Ima Nah dikasih waktu lagi Diundur Tapi tetap harganya sama Sesuai dengan kesepakatannya Nah barakallahuikum Ima apa Ima untuk maafkan Sebagaimana ayat yang berikutnya Nah Ya gak Kalau seandainya yang minjem uang itu Ada kesulitan Tundalah sama waktu dimudahkan Paham ya Nah barakallahuikum Kemudian apa berikutnya itu Kalau seandainya kalian kemenunda Tapi sedekahkan Lebih baik itu kalian Itu kemungkinan Dalam masalah orang minjam Ada orang minjam Kalau sedekahkan bayar Tunda Yaudah kalau gitu Nanti aja apa Nanti aja Gak masalah Kapan Allah mudahkan Atau yang kedua Sedekahkan Itu lebih baik lagi Wah cuma 5 juta aja Gak usah aja Misalkan itu Ada orang mau bayar 5 juta Wah anak belum bisa bayar 45 juta Kemarin nanah minjam Belum bisa bayar Seusah sampai aja Itu 5 juta Angkap aja itu hadiah Jadi sedekahkan saya Coba kalau orang miskin Minjam uang di bank Dikasih gak bang Gak dikasih Gak dikasih Gak punya jaminan Nah barakallahuikum Orang miskin Orang gak punya uang Minjam uang di bank Gak dikasih Katanya bantu Mana bantunya Mana ngolongnya Kalau bantu itu Minjam 5 juta Mengembalikan Kalau lah 3 juta Bantu sekali itu Tapi minjam 5 juta Kembalikan 5 juta setengah Setengahnya itu apa ini Menceki Hati-hati Kalau gak terpaksa Jangan minjam uang di bank Paham ya Nah barakallahuikum Kalau termaksa Minjam uang di bank Nyari bank yang salafi Sunni salafi Bank irsyad Misalkan Paham ya Atau bank-bank yang lainnya Yang sunni salafi Soalnya gak ada riba Tapi kalau bank-bank syariah Itu liat itu bank syariah Anda mendengar gak Bank syariah Ya pernah liat kan Bank syariah Itu kalau antum masuk Minjam Anda yakin gak sesuai dengan syariah Pak Anda Minjam uang 5 juta Boleh gak Pak Boleh Mengembalikannya kapan Ya setelah 1 pekan 1 pekan Berapa kembalikannya Oh 1 pekan itu Gak ada bunganya Mas Tuman Cuman ada dendanya sedikit aja Nah dendanya ini loh Paham ya Kalau memang nolong 5 juta Kembalikan 5 juta Padahal bank syariah Paham ya Jadi antum caranya Kalau mau nyoba Tes dulu Benar-benar syariah atau tidak Kalau sesuai dengan syariah Kan 5 juta Minjamnya Membalikannya berapa 5 juta juga Tapi kalau mereka enggak Syariahnya mana Coba bayangkan Cuman apa Slogan saja Yang ada di modus Biar laku Biar terkenal Biar orang minjam Terus itu Allahumustahan Kita lihat disini Kata beliau Dan Rasulullah s.a.w. mengumumkan Pada khutbahnya Pada tahun Dalam keadaan beliau berdiri Di Arafah Paham ya Dalam keadaan beliau berdiri Di Arafah Dalam keadaan beliau berdiri Di Arafah Dalam keadaan beliau berdiri Di Arafah Mengumumkan bahasanya Ribah jahiliyah itu Sudah ada Ribah jahiliyah itu Sudah ada Sudah Diletakkan ada Bentuknya artinya apa nah maka riba pertama kali yang ada yang terjadi nah yang ada pada riba kita ini adalah ribanya abbas bin abdul muntalib maka itu sudah terjadi semuanya paham ya itu semuanya dianggap apa dianggap semuanya itu tidak apa tidak ada berkahnya nah maksudnya dihapus keberkahannya berdasarkan penjelasan ini berarti tidak halal bagi seseorang mengambil riba tidak ada riba tidak pula dari yang lainnya jadi beliau menguatkan uang riba yang diambil nah beliau menguatkan uang riba jangan diambil itu kata beliau nah kata beliau ini beliau bantah orang-orang yang mengatakan demikian tapi sebenarnya yang berpendapat kedua ini cuma punya sisi yang baik juga ya kita lihat dan ada pun yang dipatwakan sebagian manusia istihsanan menganggap baik bahwasannya kamu mengambil uang riba kemudian kamu sedekahkan tahol nusan minhu sebagai bentuk tahol nus yaitu berlepas diri darinya ini berarti istihsan yang berhadapan dengan dalil lawannya dalil memang kuat sekali bantan beliau ini juga kuat maksudnya bagaimana kalau istihsan anggapan baik atau bagus kalau sudah berhadapan dalil menang mana menang mana menang dalilnya gitu loh paham ya dalil itu bagaikan javal bagaikan gunung lah gunung kalau antem tanduk sempal gak sempal gak tanduknya sempal paham ya nah kalau antem tanduk gunung gunung antem tanduk ya sempal tanduknya maksudnya apa dalil ini walaupun dihadapkan istihsanan anggapan yang bagus kalah anggapan-anggapan yang bagus tadi itu ini kuat sekali bantan beliau ya jadi lebih baik tinggalkan kata beliau maka keadaan atau fatwa ini dikembalikan kepada pemiliknya maksudnya itu gak dianggap walau kanad hadith tariq hasanah ma'bubah ilallah azzawajal walaupun jalan ini paham ya jalan ini walaupun jalan ini adalah bagus cara mitur ini bagus dicintai kalau seandainya kalau seandainya jalan seperti ini diambil disedekahkan dalam rangka untuk berlepas diri ini kalau seandainya ini bagus dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau apa la'arshadallahu ibadah ilaiha nisaya Allah akan mengarahkan membimbing untuk seperti itu tapi gak ada yang ada apa lafadnya ini wadaru ma'bubah tinggalkanlah sisa-sisa riba tinggalkanlah sisa-sisa riba bukan apa malah mengambil sedekahkan bukan ditinggalkan sisa riba tadi itu apa nah barangkala fikum jangan diambil sama sekali ini berdasarkan pendapat penuh ya kalau seandainya jalan metode ini bagus nisaya Allah akan mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah dan ambillah sisa-sisa riba kemudian sedekahkan oleh kalian ya gak itu kalau bagus seperti itu tapi buktinya Allah ini harus sedekah atau tidak tidak yang Allah suruh apa wadaru apa yang suruh itu wadaru ma'bakiya menaribah tinggalkanlah sisa-sisa riba menunjukkan bahwasannya apa tidak juru mengambil itu ya lakin nahu akan tapi Allah mengatakan wadaru ma'bakiya menaribah dan tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba liyakta toma'al toma'al insan wata'aluk nafsihi bihi nihayyan tujuannya untuk apa memutus keinginan seseorang keinginan manusia dan ketergantungan dirinya terhadap apa terhadap harta riba tersebut nihayyan secara total ini sebenarnya bagus juga jadi kalau mau antum inisiatif seperti ini gak masalah juga gak diambil boleh maksudnya bagaimana maksudnya itu kalau seandainya antum datobat antum ambil uang antum inti yang riba gak diambil gak masalah tapi kalau seandainya diambil caranya seperti ini bukan dimakan sendiri tapi apa nih diserahkan ke masolihul amah namanya paham ya masolihul amah itu kepentingan umum jalan raya untuk bangun istri umum paham ya atau fukur al-masyakin membutuhkan atau orang yang terlilit hutang itu bisa juga paham ya sudah kita sebutkan itu haram bagi pemiliknya tapi kalau sudah diserahkan ke orang bagi orang yang mendapatkan itu halal karena transaksinya transaksinya yang sah memberi menerima faham maksudnya ya nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat sini apa faedahnya apa faedahnya engkau menudai seorang menudai seorang lembaran amalannya dengan apa dengan kotoran-kotoran riba orang udah tenang-tenang kok malah dikasih harta riba itu apa tujuannya apa faedahnya kemudian kamu pergi mencucinya kembali dan ingin berlepas dirinya apa faedahnya kata beliau kata beliau kata beliau tidaklah perbuatan ini melainkan hanya sia-sia dan permainan yang semata maksudnya semata-mata permainan permainan yang murni paham ya sendokura yang murni maksudnya kata beliau ini gak usah diambil tinggalkan semua sisa riba tadi itu ambillah uang intinya mahum shalom ya tapi kalau posisinya nambarakallahu fikum sudah terlanjur ada kadang-kadang orang kan gini dia sudah punya uang di rumah selama ini dia dapat gaji dari ribang gaji-gaji riba lah dari bank itu dikumpulkan sama dia di rumah itu loh gak ribang nabungnya kalau ini kan pertama kasusnya nabung di bank paham ya tobet dia kenal da'awasalafiyah ternyata uang riba itu haram nah uang yang sekarang ada ini loh uang yang sekarang ada di rumah ini antum apa kan setelah antum tahu da'awasalafiyah kemudian tahu bahwasannya itu haram tadi itu solusinya kalau uangnya campuran dipisahkan kalau bisa dipisahkan dipisahkan uang yang halal dipisahkan yang haram tadi itu diberikan dalam menangkan taholus tadi itu faham ya kalau campuran campur baur campur baur yang kira-kira sifatnya itu gak bisa dipisahkan lagi kalau dia buang atau dia kasihkan orang lain dia gak bisa gak punya apa-apa dia boleh ngambil sesukupnya setelah tobat ngambil sesukupnya hanya modal usaha atau modal kehidupan dia saja faham ya sisanya disedekahkan tapi bentuknya taholus tadi itu faham ya gak ada yang tahanan dia untuk harta yang sifatnya riba tadi itu faham maksudnya seperti itu penting ya jangan sampai lupa ya 6 ikhwan fiddina azan ya astagfirullah kalau murni haram bagaimana riba tadi kalau riba tadi kalau riba yang kita simpan tadi itu caranya itu taholus sudah serahkan kepada orang-orang yang bukor ulmas sakin atau jalan umum faham ya jalan umum itu bisa sekarang kalau ada yang mengatakan sekarang kalau ada yang mengatakan kalau ada yang mengatakan nah harta riba ini kalau aku tinggalkan untuk bank nanti orang bank akan menggunakan pekaran yang haram faham jadi uang kan tadi kan sudah tobat dia sudah tobat ada bunganya paham ya ada bunganya ada bunganya na'am barakallahu fikum kemudian apa kemudian kalau seandainya dia tidak menggunakannya kepada na'am barakallahu fikum kalau dia tidak mengambilnya itu bagaimana nah ma'awatan digunakan oleh pihak bank itu loh ma'awatan digunakan pihak bank itu bagaimana seperti itu nah bagaimana cara menjawabnya orang yang mengatakan seperti itu kalau kamu tinggalkan nanti dipakai pihak bank asal usul riba ini bukan apa bukan hasil dari uangmu itu loh asal usul riba ini bukan hasil dari uangmu tapi hasil dari perbuatan mereka perbuatan mereka minjam-minjamkan kemudian mengambil apa mengambil lebih daripada yang dia pinjamkan hartamu bisa jadi sudah rugi ketika awal kali bermuamalah dengan bank bisa jadi juga uangmu itu hartamu itu hasil adalah hasil daripada dilipat gandakannya itu berlipat-lipat apa yang kamu berikan kepada bank berlipat riba yang ada bisa jadi uangmu itu berlugi mengalami kerugian yang benar-benar rugi kata beliau itu bukan uang hasil bukan hasil dari uangmu itu loh sampai kamu mengatakan aku gak ingin memberikan kesempatan mereka untuk apa menggunakan hartaku bermain-main dengannya nah barakallah tapi itu tadi harta apa harta dari bank itu sendiri gitu loh jadi kita gak bisa ngomong nah uangku gak pengen kalau digunakan untuk mereka uangmu itu uang yang inti tadi aslinya gitu loh kalau nyimpannya misalkan barakallah fikum nyimpannya taruhlah berapa barakallah fikum 50 juta ya uangmu ya 50 juta itu aja ada pun sisanya yang ada itu riba bunga itu bukan uangmu aslinya gitu loh maksudnya ya uang yang mereka kumpulkan di transaksi mungkin pinjam-minjam atau yang semisalnya itu ada juga yang bisik-bisik di benaknya sebagian orang ada yang nah barakallah fikum mengatakan bersuara bahwasannya kalau seandainya riba ini tak tinggalkan uang bunga tinggal di bank nanti akan ada orang yang pergi mengambilnya diberikan ke gereja daripada diberikan ke gereja tak ambil aja lah ini semuanya itu siaknya bantahan beliau terhadap orang-orang yang mengambil uang riba di bank gitu loh sebelum kita lihat kata beliau ada yang berbisik-bisik juga kalau nanti kata ambil nanti uangnya sama mereka digunakan dikasihkan gereja kata mereka ya kita katakan awalan kita katakan yang pertama kata beliau ini belum tentu pasti faham ya ini kan hanya sangkaan dugaan itu loh perkiraan aja nah ini belum tentu pasti bisa jadi seperti itu bisa jadi jadi digunakan bank digunakan pihak bank itu sendiri untuk kepentingan khusus mereka faham maksudnya ya jadi belum pasti jadi kalau dugaan belum pasti seperti ini jangan tertipu Antum seringnya orang-orang hismiun itu menggunakan modal-modal seperti ini nanti kalau Antum gak nyoblos yang nyoblos orang kafir semuanya bagaimana yang naik presiden orang kafir bagaimana ahlus sunnah diinjak-injak ahlus sunnah dihina ahlus sunnah dibantai misalkan perkara yang belum pasti itu loh perkara yang belum pasti itu asal kita tinggalkan faham maksudnya ini kan dugaan aja dugaan-dugaan nanti kalau seandainya kita gak ambil uangnya dikasihkan ke gereja kalau seandainya kita gak nyoblos nanti yang naik orang kafir nah terus kalau yang naik orang kafir misalnya taruhlah ya yang naik orang kafir misalkan taruhlah yang naik orang kafir apakah semua orang kafir itu jahat kita gak muji ya kita katakan tidak semuanya jahat ada yang amanah juga cuman apa cuman kan ahlus sunnah tidak mau melestarikan ritual demokrasi yang seringnya dikenal dengan toghutiyah apa toghutiyah maksudnya berhukum kepada selain Al-Quran dan as-sunnah demokrasi itu gak akan terwujudkan kalau tanpa adanya peminu pemiliran umum coblosan itu faham misalnya kalau pemilu atau melihat itu orang setelah peminu tangannya ada tintanya atau gak sebagian itu tinta apa warna apa bang umum peminu itu coblosan biasanya nah seperti itu nah jangan terkena syubhat mereka karena Allah Ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulullah S.A.W inna allaha layu ayid hadir din mirajulin fajir artinya apa sungguh terkadang Allah Ta'ala menolong agama Islam ini melalui tangan orang yang jahat peminu jadi orang yang jahat tapi membela agama Islam itu ada dilihat dari sisi orang jahat peminu dolem tapi ternyata dia menolong agama Islam itu mungkin juga terjadi peminu seperti itu jadi perkara yang belum pasti jangan di nah barakallah di besar-besarkan kita lihat sini selanjutnya yang kedua kalau seandainya kita bisa mastikan seperti itu kalau seandainya kita bisa mastikan apakah mungkin aku berikan harta tersebut dari hartaku untuk menolong musuh-musuh kaum muslimin tahu ya nah untuk menolong apa musuh-musuh untuk menyerang kaum muslimin ayu'in bihlekanais atau menolong bangun gereja abadan gak akan pernah mungkin selama-lamanya ma'atau itu aku gak akan menghasilkannya dikarenakan apa tambahan ini sebenarnya tidak masuk pada hartaku sedikitpun dan dia bukan untung dari hartaku harta yang dimasukkan ke bank itu harta kita itu ya itu hartanya 50 juta 50 juta itu bunganya itu sebenarnya bukan harta antum harta ritual yang mereka lakukan di dalamnya transaksi ribawiah minjam-minjam atau yang semisalnya jadi uang antum yang 50 itu kalau ngambil yang 50 itu kalau mau ngambil seperti itu ya kita selesaikan dikit lagi berdasarkan bagaimanapun keadaannya anggapan yang bagus anggapan yang baik tapi kalau berhadapan dengan dalil itu tidak diterima yang wajib mengikuti dalil penting ya ini jangan-jangan nanti kalau misalkan taruh lagi nih acara mulit nabi tablik akbar dalam rangka memperingati mulit nabi mereka istihsannya apa istihsannya dengan adanya acara ini orang berkumpul mengingat rasulullah bagus gak mengingat rasulullah bagus mengingat sejarah perjuangan rasulullah mengingat bagaimana dakwah awal-awal permulaan agama islam ini bagus sekali tujuannya ini itu istihsarat namanya ya tapi berhadapan dengan dalil apa dalilnya ajaran ritual tersebut tidak dianjurkan maksudnya mulit nabi itu ya sekarang anggapan bagus ketika berseberangan dengan dalil menang kemana menang dalilnya dipermisalkan bagaikan apa para ulama terkadang mempermisalkan bagaikan apa ini gunung ditanduk kalau antum nanduk gunung ya sempal tanduknya maksudnya apa sekuat apapun dia berupaya menggoyahkan gunung gak akan goyah dalil soalnya paham ya nah kita lihat sini na'am barakallahu fikum ittaqullaha wadarumabakin nribain kutumuminin betakwalah kalimat Allah dan tinggalkanlah sisa seribat jika kalian benar-benar beriman fa'ilam taf'anuh jika kalian gak mengerjakan fa'adhanu biharbin minallah wa rasulikum mandangkalah peperangan melawan Allah dan rasulnya wa intubtum walakum ru'usu amwalikum latatlimun walatutlamun jika kalian tobat maka milik kalian harta-harta indi kalian dan kalian tidak mendolimi tidak pula jadi kalau udah tobat punya uang di bank diambil ditarik semuanya uang inti gak usah ngambil ribanya kalau uang intinya 50 ya 50 itu milik antum paham ya milik antum milik orang yang nyimpan tadi itu sisanya itu bukan milik antum sebenarnya milik apa milik bank sendiri mereka putarkan disitu paham ya yang terakhir garam garam bang garam termasuk apa termasuk jenis-jenis yang masuk pada nyeriba kita lihat ada berapa jenis total ada berapa jenis 6 jenis paham ya nah perhiasan 2 emas dan perak kemudian apa kemudian yang biji berapa yang buah berapa yang buah apa kurma yang biji yang biji yang biji bur sama syair terus apa satu lagi garam ini paham ya nah emas perak purma bur syair garam nah itu termasuk jenis-jenis 6 jenis yang mengalami riba nah sekarang kita lihat garam itu termasuk jenis-jenis yang mengalami badannya riba sekarang hukumnya apa ada orang masuk ke toko anak ngambil garamnya 1 kilo dulu ya nanti hutang bayarnya nanti apa hukumnya sekarang nah itu boleh atau tidak kita katakan selama beda jenisnya boleh harta itu kan jenisnya beda dengan apa dengan garam kalau garam baru harus sama-sama persis mislin-mislin iya dan miyadin tapi kalau sudah beda jenisnya boleh aja paham ya nah cuman syaratnya apa syaratnya para ulama mengatakan upayakan apa upayakan apa barakalafikum takobut paham ya jadi serah terima langsung ada pun nanti masalah masalah apa masalah bayarnya terakhir gak masalah paham ya nah yang dilarang itu kalau sejenis sejenis misalkan 600 ribu dengan 100 ribu paham ya ya harus sama gak boleh 100 ribu antum beli dengan 105 ribu gak boleh walaupun yang 100 ribu itu baru keluar di bank gak boleh harus sama kalau itu jenis emas dan emas perak-perak harus sama kalau emas dan perak sudah beda jenis nam emas dan perak sudah beda jenis itu diperbolehkan dengan catatan apa dengan catatan apa ya dan miyadin paham ya untuk ya dan miyadin untuk bayaran nanti tidak masalah kalau sudah beda jenis paham ya tapi takobut serah terima langsung harus paham maksudnya itu kalau beda jenis ya tapi kalau satu jenis harus yatin miyadin mislan di mislin paham ya antum datang ke tukum emas punya emas yang jenisnya 5 gram 5 gram ini kalau ditukar kalau ditukar ya kalau ditukar itu senilai dengan 2 gram emas yang bagus itu jangan ditukar caranya paham ya karena kalau tukar menukar sama sejenis itu harus sama dijual dulu yang jelek ini paham ya hasil jualannya ini untuk beli emas yang bagus itu baru boleh dan ini mana mengenai kurma yang saat itu zaman Rasulullah ada orang bertanya Rasulullah mengenai apa 2 sok kurma yang bagus 2 sok kurma yang jelek ditukar dengan 1 sok kurma yang bagus Rasulullah mengatakan jangan paham ya nah 2 sok tersebut dijual dulu untuk membeli 1 sok kurma yang bagus kata beliau hata'in riba itu adalah nah barakallahu riba yang sebenarnya seperti itu jadi upayakan 1 jenis itu harus iya dan miyadin mislan kalau beda jenis bisa ini garam dengan uang beda jenis sehingga kita mengambil garamnya dulu gak masalah uangnya nanti hutang namanya paham ya kita lihat sini kata beliau apa hukumnya orang yang mengambil garam di topo kemudian mengatakan ija'al hudayi dan alaihnya jadikanlah ini hutang untukku maksudnya hutang nanti aku bayar nanti tidak masalah kata beliau jawabannya dikarenakan transaksi transaksi nakden itu kuntan bersamaan dengan apa jenis-jenis yang lain itu gak ada riba disitu karena jenisnya lain terjadi riba nasia itu pada jual beli yang apa yang jual dua barakalofikum antara apa dua jenis yang sama dua jenis yang sama yang sepakat ilahnya sama juga disitu emas dengan emas perak dengan perak kan dua jenis yang sama rupiah dengan rupiah harus sama kalau itu harus kontan kemudian apa iya dan biaya serah terima langsung tapi kalau sudah rupiah dengan dolar boleh beda karena sudah beda jenisnya dolar dengan rupiah taruhlah sekarang antum punya 500 ribu antum mau tukaran dengan 500 dolar gak mungkin kan walaupun sama-sama menerangkan 500 nilainya beda harus beda disitu nanti karena beda nilainya nah dan juga beda nah kalau jenisnya faham ya seperti itu nah kalau sama jenisnya gak boleh harus sama-sama persis 100 dolar ya 100 dolar itu ya gak boleh lebih dari itu kita lihat disini na'am barakallahu fikum wa dalilu dalika anna nabiya s.a.w qadimal madinah wa wajidahum yuslifuna fissimar as-sanah was-sanatain falam yamna'uhum ma'annal mushtari naqada nam ahlal bustan wa qobadahu al-lisimari l-lisimari yata'akhar dalil yang mengenai itu adalah bahwasannya rasulullah s.a.w. dahulu ketika datang ke madinah beliau menjumpai mereka dalam keadaan na'am barakallahu fikum memberikan uang duluan dibayar kontan dulu tapi apa mengambilnya na'am barakallahu fikum untuk setahun atau dua tahun berikutnya itu gak dilalang karena posisinya apa beda faham ya beda jenisnya na'am dan juga barakallahu fikum padahal ma'rufnya saat itu kurma kurma kan jelas mengalami riba tapi karena jenisnya beda boleh gitu loh faham belum kurma dibeli dengan uang boleh walaupun uangnya nanti gitu loh tapi kurma-kurma harus sama faham soalnya ini ya jadi faham Abdurrahman faham jadi kalau kurma dengan uang lain lagi faham ya seperti itu tapi kalau kurma dan kurma harus sama satu kilo satu kilo lah taruh lah satu sok satu sok gak boleh satu sok dengan dua sok walaupun jenis kurma nya yang satu bagus atau jelek harus sama gitu loh kalau seadanya mau kalau gak mau dijual dulu yang jelek untuk beli yang satu sok yang bagus seperti itu berarti sudah kita selesaikan Insyaallah besok kita masukin transaksi yang sifatnya tabarru tabarru itu pemberian secara cuma-cuma sedekah atau yang semisalnya Insyaallah pada pertemanan yang akan datang Alhamdulillahirrahmanirrahim